Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik berjumpa kembali di babian crit channel Channel tutorial dan edukasi Baik sahabat critter dimanapun berada Di video kali ini Saya akan memberikan Sebuah tutorial Bagaimana cara membuat Kotak centang Project box Yang mana di video sebelumnya Saya pernah memberikan tutorial Bagaimana membuat check box Di microsoft office word Nah untuk sekarang Saya akan memberikan sebuah tutorial Bagaimana membuat kotak centang Atau check box Di microsoft office Excel Yang nanti hasilnya adalah seperti ini Seperti terlihat Disini Tersedia beberapa kotak centang Untuk lebih lengkapnya mari kita bahas dari awal sampai akhir Karena itu videonya jangan di skip Dan sebelumnya jangan lupa Klik like Klik like comment and share Subscribe Untuk mendukung Channel ini terus berkembang Jadi sampai critter semua Disini saya telah menyediakan Sebuah Work plan Sebuah list Ya Kita buka Nah ini Ini yang saya tulis adalah Perangkat pembelajaran Dari sini kita akan membuat Kotak centang Untuk mengecek apakah Komponen ini Perangkat pembelajaran ini sudah ada Atau belum Langsung kita ke caranya Yang pertama Pastikan sebat critter di main tab Disini Menu developernya sudah muncul Ini hampir sama dengan Di microsoft office word Di video sebelumnya Yang mana Di main tab ini harus dimunculkan dulu Menu developer Seperti ini Untuk memunculkannya Sudah saya bahas Di video saya sebelumnya Bagi mengecek memunculkan Menu developer Untuk membuat kotak centang Langsung kita ke menu developer Kemudian di bagian insert Disini kita langsung Form control Kita langsung Klik box Seperti ini Kemudian kita langsung Menyimpannya disini Klik Seperti ini Ya Kemudian disini Kenapa ada Tulisan cek Nah ini Tidak perlu ya Makanya kita hapus saja Kita click Dan kita tekan delete Seperti ini Ya Ini sudah langsung bisa Percek Bagaimana cara mengeditnya Apabila kotak centang ini ingin kita edit kembali Maka kita klik Sambil menekan Tombol Control di keyboard Kita tekan tombol control Kemudian kita klik Ini jadinya seperti ini Kalau dirasa ini Berantakan Kotak centangnya Maka bisa kita rapihkan Seperti ini Kemudian posisinya bisa kita Lepaskan Posisinya di tengah Seperti ini Sampai sini Proses membuat Checkbox Ini sudah Dikatakan Beres Tidak akan tetapi Jika lo sobat creator semua Ingin berimprovisasi Dengan ini Tidak ada salahnya Saya memberitahukan Fitur yang ada di Checkbox ini Seperti yang tadi Di awal Sudah saya Berikan hasil Dari Checkbox ini Yang mana Checkboxnya itu Bermacam-macam Ya Tidak hanya satu saja Kita tekan Kontrol di keyboard Kemudian Kita klik Nah untuk Merubahnya Ada dua cara Yang pertama Diklik Kemudian di Format kontrol Ini Munculkannya Atau cara yang kedua Bisa di klik Ini Kemudian Clear Mono Developer Kemudian di Properties Caranya ada dua Silahkan Memilih Mana cara Yang paling mudah Nah disini Di format kontrolnya Sedia berbagai Macam fitur Di antaranya Kita Satu-satu Kita bahas ya Di kontrolnya Nah ini untuk Value Tidak usah Di rupa Kemudian Di bagian sininya Ini ada 3D shading Kita centang Kemudian kita lihat Hasilnya Hasilnya itu Seperti ini Ya jadi Kotak centangnya Itu ada Shadingnya Ya ada Bayangannya Berbeda dengan Kotak centang yang pertama Kemudian kita lihat lagi fitur yang lain Untuk memberikan warna Disini Kita masuk ke Color and Lines Yang pertama adalah Color Fungsinya adalah Untuk memberikan Warna Di sekitar Di sekitar Atau di luar Kotak centang ini Kita coba Kita beri satu warna Ini Ya kemudian di bagian lainnya Lain disini adalah Garis pinggir Ya garis pinggir dari kotak centang Berarti disini adalah Garis pinggir Warna yang kita Interapkan barusan disini Ya Kita coba ya Kita Klik Kita beri Garis pinggir Warna Black Misalnya Disini juga Kita bisa atur Tingkat Variasi dari Line nya Garis pinggirnya Ada garis putus-putus Dan sebagainya Kemudian di bagian Style nya juga Nah ini Kebalan dari garis tersebut Silahkan Jadi untuk obroing Untuk opisasi saja Kemudian kita lihat Ya Hasilnya adalah Seperti ini Ya ini Kalau dirasa kotak centangnya Tidak pas Maka kita lakukan Seperti tadi Kita atur-atur ini Sampai betul-betul pas Seperti ini Ya Akhirnya seperti ini Kemudian untuk form Selanjutnya Kita langsung Copy saja Backbox yang sudah ada Tekan ctrl Dan shift Kemudian kita langsung Seret Seperti ini Kita tekan ctrl Shift Kita seret Bawa terus Fungsi dari shift ini Adalah supaya Rata letak Checkbox yang awal Itu lurus Jadi tidak Keluar dari sini Jadi mengikuti Veris yang awal Seperti ini Mudah ya Mudah sekali Kita coba Di checklist Sekarang Sampai sini Prosesnya Itu Sudah beres Apabila Sampai creator ingin Merubahnya kembali Dengan Warna Yang lain Misalnya Kita kembali ke Menode developer Properties Kita hanya ingin Garis pinggir Saja Misalnya Yang kita Ambil Di sini Di bagian Colournya Ini kita pilih yang No fill Tidak ada warna Nanti yang Ada di Luar garis Yang di luar Yang di luar Petak itu Kita mau Kill Kemudian di bagian Lainnya Di sini juga kita Rubah Warna Yang kita Suka tentunya Kita coba Ya Seperti ini Kemudian ada Tampilan yang Lain Kita coba Di sini Kita coba Langsung Ke Properties Lagi Jadi Intinya Semuanya Adalah Di Format Control Di sini Kita Rubah Misalnya Kita Tidak Ingin Mengisi Warna Kita Pilih No fill Kemudian Kita Juga Tidak Ingin Menghadakan Atau Mengisinya Dengan Garis Pinggir Misalnya Maka Kita Juga Pilih Yang No Lain Ya Coba Hasilnya Hasilnya Ini Tidak Ada Keris Pinggir Di Checkbox Di kotak Ini Format Yang Lain Kita Coba Di Sini Over Kembali Kita Di Bagian Sini Kita Tidak 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 Ingin Ini Ada Shading Ada Shadownya Kita Hilangkan Ini Kita Uncheck Ini Kemudian Kita Tidak Ingin Ada Garis Pinggir Tidak Ingin Ada Warna Dan Garis Pinggir Misalnya Kita Coba Lihat Hasilnya Ya Dari Satu Checkbox Ini Bisa Berbagai Warna Yang Bisa Kita Terapkan Kita Coba Yang Lain Disini Disini Coba Tulangkan Garis Pinggir Nya Ini Kemarin Warnanya Juga Kita Warnanya Masih Tetap Ya Warnanya Kita Klik Itu Sahabat Kriteria Ini Dari Satu Kotak Checkbox Ini Bisa Kita Membuatnya Dengan Variasi Yang Lain Satu Seperti Ini Bentuk Yang Kedua Seperti Ini Bentuk Yang Ketiga Seperti Ini Yang Keempat Seperti Ini Bentuk Lagi Kita Coba Disini Kita Tidak Ingin Ada Setting Misalnya Kita Cek Kita Coba Hilangkan Garis Pinggirnya Lain Lain Ya Lalu Garis Pinggir Di Checkbox Ini Memang Ini Di Fault Jadi Tidak Bisa Kita Rubah Ini Warna Hitam Ini Garis Checkbox Ada Pun Yang Bisa Kita Rubah Adalah Warna Warna Di 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 Tinggir Sahabat Criter Sangat Simple Sangat Mudah Sekali Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Ini Memudahkan Kita Ketika Merecek Sebuah Rencana Atau Kalau Disini Perangkat Pembelajaran Yang Sudah Ada Pas Aja Yang Belum Ada Berarti Belum Percek Ini Hasilnya Ya Sangat Simple Sangat Mudah Sekali Silahkan Dipraktekan Pada Sahabat Criter Semua Bermanfaat Ya Setelah Lagi Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Share Sebanyak Banyaknya Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Sampai Berjumpa Di Tutorial Tutorial Dari Fabian Criter Channel Selanjutnya Keduluk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax